Penyatuan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilka ada dalam satu naskah rancangan mengmuka dan terus didorong oleh banyak pihak prinsip efisiensi serta sinkronisasi pengaturan disebut-sebut menjadi layak disatukan. Belum lagi adanya wacana soal membuat omnibus law Undang-Undang Pemilu Partai Politik dengan mencakup sejumlah Undang-Undang terkait juga disebut menjadi pertimbangan. Lalu apa? Untung rugi penyatuan yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat dan untuk menganalisanya sudah bersama kami dosen kepemiluan FHUI Titi Anggra ini. Selamat malam Mbak Titi, apa kabar? Selamat malam Mas Bram, Alhamdulillah kabar baik, sehat selalu buat kita semua. Alhamdulillah kabar baik. Jadi langsung saja Mbak, apa kemudian dampak langsung yang bisa dirasakan masyarakat ketika aturan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada ini menjadi satu begitu? Ya, ini ilustrasi sederhana saja ya Mas Bram ya. Terkait misalnya perdebatan tentang boleh atau tidaknya penyelenggaran negara berkampanye. Khususnya soal Presiden. Itu kan akhirnya rujukannya antara Pemilu dan Pilkada itu seolah-olah ada pertentangan. Karena kenapa? Karena Undang-Undang Pemilu itu berbeda dengan Undang-Undang Pilkada. Saat ini Undang-Undang Pemilu ada di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, Pilkada ada di Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 dengan segala perubahannya. Judulnya sama-sama penyelenggaran negara atau Presiden berkampanye. Tetapi karena rujukannya di dua Undang-Undang berbeda, di lalanya itu kata orang-orang ya, ternyata normanya itu tidak sama. Akhirnya menimbulkan perdebatan yang sebenarnya aturan yang benar atau baik itu aturan yang mana begitu. Padahal Pilkada adalah Pemilu. Pilkada itu kan diselenggarakan dengan asas luber jurdil, penyelenggaranya juga adalah KPU bawah seluruh DKPP, tapi kemudian karena aturannya berbeda, dan sayangnya lagi sejumlah pengaturan itu inkonsisten antara Pemilu dan Pilkada. Ini yang bisa membuat kebingungan di masyarakat. Soal kepastian hukum, lalu kemudian validitas pengaturan, konstitusionalitas suatu norma. Oleh karena itu, karena kita tidak lagi mengenal pembedaan antara Pilkada dan Pemilu, apalagi sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, nomor 55 garis miring PUU strip 17 Romawi, garis miring 2019, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85 tahun 2022, yang tegas-tegas menyatakan Mahkamah tidak membedakan lagi antara rezim Pilkada dan rezim Pemilu. Nah setelah dua putusan tadi Mas Bram, banyak sekali putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa semestinya pengaturan itu untuk sebuah peristiwa hukum yang sama antara Pilkada dan Pemilu dilakukan dengan aturan yang sama pula. Jadi untuk tujuan koherensi, sinkronisasi, dan juga harmonisasi antara Pilkada dan Pemilu, maka sudah tidak ada alasan untuk mengaturnya secara berbeda Mas Bram. Jadi dengan satu naskah, yang paling kita rasakan apa? Kemudahan kan, dengan membuka satu undang-undang, kita bisa memahami pengaturan Pemilu, pengaturan Pilkada, bisa menjaga konsistensi, bisa menjaga koherensi, dan juga lebih memudahkan pendidikan politik dan kesadaran hukum. Karena tadi dia lebih sederhana begitu. Oke, tapi yang dimaksud Mbak Titi dengan nilai positif dari penggambungan, maksudnya antara kemudian masih secara rigid pada pasal-pasalnya dijelaskan, misalkan Pilpres, Pilek, dan Pilkada, atau kemudian semua sama penyebutannya Pemilu ini menjadi payung besar yang apapun pemilihannya akan bisa digunakan begitu Mbak Titi? Betul. Jadi yang kami bayangkan adalah Mas Bram, pengaturannya berupa kodifikasi. Kodifikasi itu adalah penyusunan pengaturan dalam satu naskah. Jadi penyatu naskahan dalam undang-undang yang disebut Undang-undang tentang Pemilihan Umum. Nah isinya apa saja? Isinya mengatur tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta satu lagi tentang penyelenggara pemilu. Jadi ada empat kelompok substansi besar di dalamnya. Pilpres, Pilkada, Pilek, dan penyelenggara pemilu. Jadi bukan berupa dalam bentuk omnibus yang mengubah beberapa undang-undang dan kemudian dikumpulkan seperti undang-undang cipta kerja. Kalau seperti itu justru membingungkan. Dengan ribuan pasal, itu akan sulit melakukan pendidikan politik dan juga pendidikan hukum kepemiluan. Tapi kalau dia dilimitasi dalam satu naskah dan mengatur asas prinsip yang betul-betul fundamental, sementara soal teknis, administratif yang sifatnya sangat operasionalisasi dari sebuah manajemen penyelenggaraan, itu nanti bisa diatur di dalam peraturan KPU. Jadi yang kami bayangkan adalah, yang saya bayangkan ya, ini dibuat dalam satu naskah, judulnya Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum, tapi di dalamnya tercakup pengaturan untuk pilek, pilpres, dan pilkada serta penyelenggara pemilu, Mas Brand. Oke, Anda tadi sudah menyebut soal adanya juga wacana soal omnibus. Ini saya akan bacakan. Menteri dalam negeri Tito Karnavian mempertimbangkan wacana revisi sejumlah undang-undang politik dengan metode omnibus law. Paling tidak ada rincian delapan undang-undang. Ada Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Partai Politik, MD3, Undang-Undang Pemerintah Daerah, DPRD, Undang-Undang Pemerintah Desa, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat, dan Daerah. Artinya terlalu besarkah skupnya dibandingkan dengan anggaplah tadi menyatukan hanya pilkada dan pemilu begitu, Mbak Titi? Ya, itu terlalu ambisius ya. Pengalaman kita selama ini, undang-undang di bidang politik itu adalah undang-undang yang syarat kepentingan. Bukan hanya kepentingan partai politik dan kepentingan politisi, ada juga kepentingan di sana pemilih, kepentingan penyelenggara pemilu, kepentingan teman-teman media untuk mendapatkan pengaturan soal media yang betul-betul bebas dan independen begitu ya. Jadi selama ini pembahasan Undang-Undang Pemilu saja, misalnya contoh di Undang-Undang 7 2017, dari 7 bulan pembahasan, 4 bulan itu habis untuk membahas soal sistem pemilu. Baru kemudian sisanya 3 bulan soal manajemen, kelembagaan, dan pendegakan hukum. Ini tadi 8 undang-undang. Kalau sistemnya bongkar pasang ala Omnibas, itu tidak akan memudahkan pendidikan politik. Saya sebut lagi ya Mas Bram ya, kalau Omnibas itu kan dia bongkar pasang mengubah pasal-pasal dalam undang-undang yang masih ada, masih berlaku, existing, tersebar di banyak undang-undang, lalu perubahannya dirangkum dalam satu undang-undang. Sementara kita kan perlu menyosialisasikan aturan main itu secara komprehensif, utuh, dan holistik begitu. Kebayang tidak kalau untuk ini misalnya mengubah undang-undang ini, mengubah undang-undang itu, itu akan sulit sekali sosialisasinya. Dan dari sisi substansi materi muatan, dia sangat besar, sangat banyak. Kekhawatiran saya nanti pembahasannya menjadi melebar kemana-mana, justru hal-hal yang substansial menjadi tidak terbahas, dan akhirnya undang-undangnya mepet lagi dengan durasi penyelenggaraan pemilu tahun 2029. Jadi lebih baik kita realistis saja, rasional saja, mengerjakan hal-hal yang relevan, yaitu kodifikasi pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah undang-undang tentang pemilihan umum. Dan ini juga sejalan dengan undang-undang nomor 59 tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045 yang salah satu mandatnya arah pembangunan sistem hukum nasional, yaitu menata pengaturan pemilu melalui kodifikasi pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah undang-undang dan revisi undang-undang partai politik. Kita tahu lah, undang-undang partai politik itu kan luar biasa ya, kepentingan dan pertarungannya. Kalaupun ingin menyatu naskahkan, saya kira maksimal itu pengaturan dalam satu naskah undang-undang yang mencakup undang-undang pengaturan pemilu, pilkada, dan partai politik. Jangan lagi ditambah dengan yang lain-lain. Kalau ditambah dengan yang lain-lain, tadi ya, dia akan sangat menjadi besar, gemuk, begitu ya, nanti obesitas ujung-ujungnya, karena pembahasannya melebar kemana-mana, karena ingin mengejar tenggat penyelesaian, pertaruhannya adalah partisipasi masyarakat nanti bisa diabaikan. Jadi, bagi kami sih yang paling mendesak itu adalah mengakomodir hasil evaluasi pemilu dan pilkada, memperbaiki dari sisi sistem dan kelembagaan, serta mengoptimalkan pendegakan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak. Oke, jadi artinya yang menjadi prioritas adalah satu rumpun dulu ya, pemilihan-pemilihan umum begitu ya. Oke, Mbak, saya tertarik dengan apa yang Mbak bicarakan soal kodifikasi tadi. Kalau kemudian artinya satu tata aturan itu bisa digunakan pada semua level pemilihan, bagaimana publik mendapatkan jaminan ketika yang terjadi di nasional, itu juga terjadi pada misalkan level daerah seperti pada pilkada. Bagaimana jaminannya agar kemudian itu juga bisa berjalan beriringan begitu nantinya pada tahapan-tahapan tersebut, Mbak? Iya, karena pembahasannya dilakukan bersamaan, dia diatur dalam satu naskah undang-undang. Nah, ini yang terjadi inkonsistensi aturan nih, Mbak Sebram ya, contohnya. Di pemilu itu untuk politik uang, yang bisa diberi sanksi hanya yang memberi, tapi kemudian terhadap penerima tidak ada sanksi. Padahal kadang-kadang kan keluhan dari partai politik-politisi, ya kami tidak bisa menghindar karena masyarakatnya, pemilihnya juga minta begitu. Di undang-undang pilkada itu ada pasal 187A, ayat 1, ayat 2, yang tidak hanya menjerat pemidanaan terhadap pemberi, tapi juga penerima, karena tidak ada toleransi bagi praktik suap, yang memberi dan menerima suap sama-sama pidana. Ancaman hukumannya minimal 3 tahun, maksimal 6 tahun, ditambah kumulatif dengan denda, yaitu minimal 200 juta, maksimal 1 miliar. Tapi kemudian aturan bagus di pilkada ini, tidak diadopsi di undang-undang pemilu. Itu karena pengaturannya dipisahkan oleh dua undang-undang, dan tidak dibahas bersamaan. Kalau pembahasannya bersamaan, kita akan lebih bisa mendapatkan konsistensi norma. Sehingga walaupun penyelenggaraan pemilu terpisah dari pilkada, tapi kalau norma dalam undang-undangnya konsisten, maka dia bisa diberlakukan pula secara konsisten, ketika penyelenggaraan pemilu dan pilkadanya tidak bersamaan. Itu contoh kecil saja, belum lagi masalah peristilahan, yang antara pemilu dan pilkada itu berbeda. Belum lagi masalah misalnya pengaturan soal penegakan hukum, kalau di pilkada waktu bagi kajian bawas lu, itu hanya 3 plus 2 hari, Mas Brat. Hanya 5 hari. Di pemilu bisa 7 plus 7, 14 hari. Justru kan di pilkada pendek sekali. Di pemilu 14 hari, tapi pilkada 5 hari. Nah hal-hal seperti itu harus kita sudahi, apalagi MK sudah mengatakan, pilkada itu asasnya lu berjurdil, diselenggarakan KPU bawas lu DKPP, karena pilkada adalah pemilu, mestinya pengaturannya koheren, konsisten, sinergis antara pemilu dan pilkada, tidak dibedakan lagi satu sama lainnya. Baik, kita akan tunggu bagaimana, dan kita tentu berharap pada penyelenggaran di 2029, nanti akan ada tata aturan yang lebih tertib, yang kemudian lebih menguntungkan bagi masyarakat. Terima kasih Mbak Titi untuk waktu dan juga insight Anda. Mbak Titi Anggera ini, dosen kepemiluan FHUI, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mbak Titi. Terima kasih, selamat malam.